Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello Mathematician Bertemu lagi dengan kami tim Matematika SDI Kreatif Mutiara Anak Soleh Wah, kali ini kita akan mengadakan yang namanya Liga Matematika SDI Kreatif Mutiara Anak Soleh Hmm, apa saja sih yang ada di dalam Liga Matematika itu Ada yang namanya Lomba Camp Operation Level 1 Yang dikhususkan untuk kelas 1 dan kelas 2 Kemudian ada Camp Operation Level 2 Yang dikhususkan untuk kelas 3 dan kelas 4 Serta Camp Operation Level 3 Yang dikhususkan untuk teman-teman kelas 5 dan 6 Nah, bagaimana sih cara bermainnya? Yuk kita simak bersama-sama tutorialnya Untuk Camp Operation Level 2 ini Untuk teman-teman fase big kelas 3 dan kelas 4 Camp Operation Level 2 menggunakan operasi hitung perkalian dan pembagian Pada bagian ini dibagi menjadi 4 bagian Yang pertama yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian Angka 1, 2, 3, dan 4 Untuk bagian yang kedua adalah operasi hitung dari angka 1, 3, 4, dan 5 Untuk yang ketiga yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian dari angka 1, 6, 7, dan 8 Untuk yang keempat adalah operasi hitung perkalian dan pembagian dari angka 1, 7, 8, dan 9 Nah, bagaimana cara bermainnya? Let's check this out Sebelum pemain menjalan kampion Maka juri akan memberikan pertanyaan Yang hasilnya bisa digunakan untuk pemain pertama Mengoperasikan perkalian dan pembagian Pertanyaannya adalah 5 x 4 dibagi 2 Oke, karena pion hijau lebih dahulu menjawab dengan benar Maka pion hijau dikatakan sebagai pemain pertama Dan pion ungu dikatakan sebagai pemain kedua Pemain akan memulai mengoperasikan angka 10 setelah bunyi bel berlangsung Pemain pertama mengoperasikan angka 10 dibagi 5 dikali 2 dengan hasil 4 Maka pemain kedua mempersiapkan mengoperasikan angka 4 Pemain kedua mengoperasikan angka 4 dikali 8 dibagi 2 hasilnya 16 Pemain pertama akan mengoperasikan angka 16 Pemain pertama mengoperasikan angka 16 dibagi 4 dikali 6 Hasilnya 24 Maka pemain kedua akan mengoperasikan angka 24 Pemain kedua mengoperasikan angka 24 dibagi 2 dikali 4 hasilnya 48 Maka pemain pertama mengoperasikan angka 48 Maka pemain pertama akan mengoperasikan angka 48 Dibagi 8 dibagi 8 dikali 3 hasilnya 18 Maka pemain kedua akan mengoperasikan angka 18 Pemain kedua mengoperasikan angka 18 dibagi 2 dikali 5 hasilnya 45 Maka pemain pertama akan mengoperasikan angka 45 Pemain pertama mengoperasikan angka 45 dibagi 9 dikali 1 Maka hasilnya 5 Dan pemain kedua akan mengoperasikan angka 5 Pemain kedua mengoperasikan angka 5 dikali 5 dan dibagi 5 maka hasilnya 5 Pemain kedua mengoperasikan angka 5 dikali 5 dan dibagi 5 maka hasilnya 5 Pemain kedua sudah mendapatkan 4 pion berjajar Maka pemain pertama berhak mendapatkan 1 pion di kolom pion Nah teman-teman bisa dikatakan menang atau lolos ke babak selanjutnya Apabila teman-teman bisa mengumumkan poin terbanyak di kolom poin berikut ini Nah bagaimana teman-teman sudah paham bukan? Siapkan diri kalian dengan banyak latihan Siapkan dirimu Nah bagaimana teman-teman mudah bukan? Siapkan dirimu Untuk menjadi pemenang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye